Intro Hai semuanya, di video ini aku akan share resolusi keuangan aku di tahun 2022 ini Yang pertama aku masih akan buat untuk nabung dan ngumpulin dana darurat setiap bulannya Targetnya masih sama, aku buat 3 juta Kalau udah terkumpul, akan aku terusin lagi ngumpulinnya, begitu seterusnya Pokoknya dana darurat ini gak akan berhenti untuk ditabung Walaupun sedikit, yang penting terus-terusan disimpan setiap bulan Pastinya ada aja hal-hal yang gak terduga terjadi yang membutuhkan biaya Makanya sangat wajib untuk buat dana darurat ini Resolusi yang kedua, aku masih akan buat sinking fund Karena aku masih membutuhkan biaya-biaya untuk sesuatu hal Yaitu uang kuliah, ini yang paling utama Kategori uang kuliah ini udah yang ketiga kalinya aku buat dalam bentuk tabungan sinking fund Dan mau akan yang keempat kalinya juga Kemudian idul adha, idul adha ini yang pertama kali aku buat dalam bentuk sinking fund Dan juga aku akan buat untuk lebaran Tahun lalu aku buat juga untuk lebaran Walaupun jumlahnya gak besar Setidaknya ada yang dikumpulin buat biaya lebaran Terutama untuk duit bagi-bagi keponakan Setelah lebaran dan idul adha selesai Mungkin aku akan buat kategori yang baru Tapi masih belum tahu, lihat nanti situasi dan kondisinya bagaimana Karena aku ingin buat saving challenge juga Dan resolusi yang ketiga itu adalah saving challenge Atau tantangan menabung Tahun lalu aku buat tantangan ngumpulin 20 ribu, 5 ribu, dan 2 ribu Tahun ini aku cuma ngumpulin duit 20 ribu aja Dan yang terbaru, aku mau buat tantangan menabung 100 amplop Mungkin kalian udah ada yang nyoba tantangan nabung ini Dan udah berhasil ngumpulin duit sampai 100 amplop Sepertinya tantangan menabung 100 amplop lagi populer Makanya aku juga tertarik untuk buat tantangan nabung ini Resolusi yang keempat, aku pengen buat usaha kecil-kecilan Kalau tahun lalu aku buat jualan baju bekas dan jual cemilan yang dibantu adik aku Aku masih akan buat bisnis atau usaha kecil-kecilan tahun ini bareng adik aku Karena aku juga ingin bantu adik aku buat dapetin sedikit penghasilan Jadi nanti gak ada salahnya untuk nyoba usaha kecil-kecilan ini lagi Yang kelima yaitu investasi Investasi masih akan menjadi resolusi keuangan aku di 2022 Terutama juga untuk investasi saham Kadang aku suka mikir atau berandai-andai Coba kalau dari dulu aku sadar pentingnya investasi Dan rajin investasi Pasti sekarang duit aku udah banyak Tapi daripada berandai-andai terus Sebaiknya selalu lakukan langkah kecil Untuk bisa mengwujudkan apa yang aku inginkan Jadi kelak aku gak mau berandai-andai lagi Disini aku investasi saham di Stockbit Dan baru 5 bulanan gitu mencoba investasi saham ini Tapi aku selalu merasa semangat Dan merasakan keseruan saat investasi saham di Stockbit Karena ada sesama komunitasnya gitu Yang bisa saling kasih info, kasih komen mengenai saham Seperti di sosial media gitu Yang hanya membahas tentang saham Jadi kita kayak ada teman-temannya gitu disini Jadi Stockbit ini adalah ekosistem saham terlengkap Untuk para investor melakukan trading Belajar dan mendapatkan informasi baru tentang pasar modal Sehingga membuat kita lebih nyaman dan percaya diri saat masuk ke pasar modal Cara daftarnya juga gampang Pertama download Stockbit Selesai di-download Buka aplikasi dan tekan daftar Kemudian isi dengan email, nama, dan lainnya Tinggal diisi aja Setelah berhasil daftar Kita tinggal buat rekening dana nasabah Untuk transaksi jual-beli saham Ini juga sangat gampang Cuma memerlukan KTP dan NPWP kalau ada Dan cuma 5 menitan aja Tinggal kita ikutin langkah-langkahnya Kemudian selesai Selanjutnya setelah registrasi kita berhasil Kita bisa coba-coba dulu nih Untuk melakukan transaksi jual-beli saham Dengan fitur virtual trading yang ada di Stockbit Virtual trading ini adalah fitur untuk simulasi trading saham Dengan kondisi pasar yang real Caranya pada menu home Klik 3 baris di pojok kiri Kemudian scroll ke bawah Dan pilih switch to virtual trading Ini fungsinya untuk kita agar bisa membeli saham Tanpa memiliki saldo Melalui virtual trading ini kita bisa mulai beli saham yang kita inginkan Dengan modal uang virtual sebesar 100 juta rupiah Yang diberikan pada awal kita masuk ke Stockbit virtual trading ini Jadi pastinya seru banget Kita bisa belajar beli saham dengan uang virtual Selanjutnya saat kita ingin membeli saham yang kita inginkan Ataupun kita hanya ingin memantau saham-saham favorit kita Pertama tekan menu watchlist Kemudian tekan tanda tambah Di bagian kanan atas Setelah itu akan muncul pilihan-pilihan saham Menurut indeks, syariah, sektor Dan juga sudah ada yang dipilihkan Menurut yang terbaik untuk kita Yang sedang populer dan yang sedang trending Di sini misalnya aku pilih saham yang populer Kemudian aku pilih beberapa saham-saham yang aku inginkan Contohnya seperti saham Calbe Pharma, Unilever Dan juga saham yang menjadi wishlist aku selama ini Yaitu saham BRI dan BCA Saham-saham yang aku pilih tadi Akan muncul di menu watchlist aku Jadi nanti aku tinggal gampang aja Kalau ingin melihat naik turunnya saham Ataupun membeli saham yang aku pilih tadi Itulah dia fungsinya fitur watchlist ini Kita akan lebih mudah untuk memantau pergerakan saham Yang udah kita tambahin ke dalam watchlist Selanjutnya gimana sih cara membeli sahamnya Ini juga sangat mudah Tadi kan aku udah pilih saham-saham yang Aku inginkan di menu watchlist Kemudian aku akan tekan salah satu saham yang cukup populer Dan sesuai dengan budget aku juga Aku akan pilih sahamnya Calbe Pharma Dengan simbol KLBF Kemudian cukup swipe right di bar saham yang diinginkan Setelah itu akan diarahkan ke halaman saham tersebut Selanjutnya tinggal pilih jumlah lot yang ingin dibeli Di sini misalnya aku pilih satu lot Kemudian klik buy Dan orderan kita akan langsung terkonfirmasi Bisa cek juga di portfolio Jadi sangat praktis dan mudah kan Saat ingin membeli saham Tinggal swipe saham yang diinginkan Order kemudian done Di Stockbit tanpa minimum deposit Jadi kita bisa beli saham Sesuai dengan harga sahamnya yang diperlukan Selain itu ada menu yang namanya Stockbit Academy Yang akan sangat membantu kita untuk belajar mengenai saham Investasi dan juga keuangan Tinggal tekan menu garis tiga tadi Kemudian pilih Stockbit Academy Yang ada gambar toganya Di menu tadi itu kita juga bisa ubah ke dark mode Ataupun switch lagi ke light mode Kalian bisa download Stockbit melalui link yang udah aku sediakan di kolom deskripsi Jangan takut karena investasi di Stockbit sangat aman Udah terdaftar di OJK dan juga BI Di tahun ini aku akan terus belajar mengenai investasi Untuk buat investasi ini sebagai tambahan penghasilan Terutama investasi saham Gimana caranya mendapatkan penghasilan dari saham dan lain sebagainya Walaupun modal aku sedikit Walaupun masih sambil belajar Dan walaupun cuma bisa beli satu lot Setiap bulannya Aku gak peduli Yang penting harus ada yang disisihkan untuk investasi ini Agar bisa jadi tambahan penghasilan buat aku Karena baru sadar juga Kalau investasi ini harus segera dimulai dari sekarang Dan gak perlu minder Kalau hanya bisa beli satu lot Ingat sedikit-sedikit Lama-lama jadi gunung FRS kan Jadi jangan ragu lagi untuk buat investasi Sebagai resolusi keuangan kita Dan juga sebagai gaya hidup kita yang terbaru di tahun ini Resolusi yang ke-6 Yaitu kalau ingin beli sesuatu Harus kumpulin dulu duitnya Atau harus ada budgetnya dulu Baru boleh beli Misalnya ada buku yang ingin aku beli Walaupun harganya itu 100 ribu rupiah Gak boleh langsung terus beli Harus cek dulu keuangan Dan kalau di akhir bulan ada yang tersisa Baru boleh dipakai untuk keinginan Kalau misalnya sesuatu yang ingin dibeli harganya mahal Kumpulin dulu duitnya 100 ribu atau 50 ribu setiap bulan Sampai terkumpul baru boleh dibeli Jadi aku ingin buat peraturan seperti ini Makanya aku jadikan resolusi Terakhir aku akan tulis quotes favorit aku Be happy with what you have While working for what you want Ini akan mengingatkan aku untuk bersyukur Dengan apa yang aku miliki sekarang ini Jangan banding-bandingin dengan orang lain Tetap terus fokus bekerja Untuk bisa mendapatkan apa yang aku inginkan Aku tahu untuk meraih sesuatu itu gak gampang Tapi aku percaya gak ada yang gak mungkin Aku hanya ingin fokus dengan pekerjaan Dengan hidup aku Dengan segala tujuan dan impian yang aku miliki Dan gak lupa mensyukuri apa yang aku punya sekarang Ini juga bagian dari resolusi aku Yaitu selalu bersyukur Sekarang aku mau cek resolusi keuangan di 2021 Atau yang tahun lalu aku buat Yang pertama simpan dana darurat Alhamdulillah selesai di bulan ini Dan akan aku terusin nabungnya Kemudian untuk sinking fund Uang kuliah udah yang ketiga Dan kado ultama mak juga udah selesai Untuk yang liburan aku gagal Aku hentikan sementara Karena situasi dan kondisi juga gak memungkinkan Buat liburan Jadi aku utamakan untuk tabungan yang lain yang lebih penting Saving challenge 20.000, 5.000, 2.000 udah selesai Walaupun terkumpulnya 600.000an Tapi senengnya minta ampun bisa beli alat jurnal Online shop second hand ini juga udah Jual baju bekas Walaupun sekarang udah gak lanjut lagi Karena stok bajunya udah habis Investasi juga udah Aku sampai sekarang masih belajar mengenai investasi Tabungan untuk rumah Alhamdulillah ada sedikit Aku tahu ini butuh waktu Sampai sekarang masih ngumpulinnya Kalau ada rejeki lebih akan disimpan kesini Lalu buat budget Ini udah kayak kebiasaan Setiap bulan harus buat Dan yang terakhir banyak baca Cuma satu buku sih yang aku baca Kalau menyangkut keuangan Selebihnya lebih banyak baca artikel di internet Jadi ini semua resolusi aku di tahun lalu Ada yang berhasil Ada juga yang enggak Dan resolusi aku di tahun ini Semoga bisa tercapai Resolusi ini harus selalu dilihat Biar selalu ingat juga Jangan lupa untuk cari tahu Apa yang harus kita lakukan Untuk bisa mewujudkannya Kebiasaan apa yang harus kita ubah Atau kita lakukan Setiap harinya Agar resolusi kita tercapai Jadi jangan hanya ditulis aja Tapi gak lakukan sesuatu Atau tindakan Semangat ya semuanya Semoga impian Dan resolusi kita bisa tercapai Di tahun ini Jangan lupa share juga di komen Resolusi keuangan kalian di tahun ini Terima kasih banyak ya Udah nonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax